P.K. merasa ibadah yang dilakukannya selama ini salah sambung Ada orang iseng yang mengerjainya Karena tidak mungkin Tuhan menyuruhnya berguling-guling untuk menyelesaikan masalah Begitu pula dengan ritual memberi susu kepada Tuhan P.K. yakin Tuhan yang sebenarnya tidak butuh susu Tuhan pasti akan menyuruh hambanya memberikan susu ke anak-anak yang banyak kelaparan di jalanan Saya yakin ada orang yang mengerjai kita Seperti yang kamu lakukan tadi, ujar P.K. Jago hanya bisa tertawa mendengar pemikiran P.K. Tapi Jago mulai memiliki ide untuk mendapatkan remote P.K. Atasan Jago di kantor juga mendukung rencana itu setelah bertemu P.K. Langkah yang dilakukan Jago mengajak P.K. ke lokasi pertemuan Tapaspi dan pengikutnya P.K. harus bisa menyadarkan Tapaspi bahwa selama ini dia salah sambung Saat itu Tapaspi sedang melakukan sesi tanya-jawab dengan pengikutnya Ada pula disiapkan tempat pengumpulan dana untuk pembangunan kuil Meski Tapaspi tidak terang-terangan menerima uang dari pengikutnya Tapi dia mendapat banyak uang dari sedekah atau amal Salah seorang pengikutnya memiliki istri yang sakit lumpuh Tapaspi yang mengaku bisa membantu menyembuhkan penyakit terlihat berbicara dengan Tuhan Adegan itu mulai direkam oleh kameramen atas perintah Jago Setelah berbicara dengan Tuhan, Tapaspi dengan penuh percaya diri menyampaikan Jika penyakit itu bisa disembuhkan Pengikutnya diminta pergi ke tempat bernama Pratan di Himalaya Lalu tinggal di sana selama 8 hari sambil berdoa Apabila itu dilakukan, istrinya pasti akan sembuh Mendengar jawaban seperti itu, P.K. langsung angkat tangan tidak setuju P.K. menyebut Tapaspi salah sambung Yang berbicara dengan Tapaspi bukanlah Tuhan Tapi orang yang hanya mengaku Tuhan Menurut P.K. Tuhan tidak mungkin akan menyuruh orang pergi sejauh 4.000 km untuk berdoa P.K. menganalogikan ketika seorang anak meminta bantuan ayahnya Apa yang akan Anda katakan kepada anak Anda jika dia minta bantuan? Apa Anda akan memberinya obat? Atau mengatakan seperti tadi, sindir P.K. Apabila Tapaspi tidak percaya dia salah sambung P.K. menantang Tapaspi menghubungi Tuhan lagi Tapaspi harus menanyakan apakah Tuhan bisa menjamin Orang yang lumpuh akan sembuh setelah Himalaya Tantangan itu membuat Tapaspi terpojok dan mengakhiri pertemuan P.K. berteriak meyakinkan Tapaspi jika lawan bicaranya adalah Tuhan palsu Itu barang saya yang diberikan oleh Tuhan palsu Ini adalah penipuan, teriak P.K. Rekaman video acara itu disiarkan oleh jagu di televisi Berita tentang Tapaspi menjadi viral Kaliannya menyembuhkan penyakit mulai dipertanyakan Apalagi Tapaspi mengaku bisa berbicara dengan Tuhan Banyak wartawan dari media lain juga menyoroti Dugaan penipuan berkedok agama yang dilakukan Tapaspi Tapaspi tidak tinggal diam namanya dirusak orang Dia mulai mengalihkan isu jika P.K. ingin menghentikan Pembangunan kuil yang merupakan perintah Tuhan Kepada wartawan, Tapaspi kemudian menanyakan Siapa P.K. sebenarnya dan apa agamanya Tapaspi juga terus menjelek-jelekkan P.K. dihadapan pengikutnya P.K. malah mendatangi tempat Tapaspi bersama lima orang Tujuan kedatangan P.K. untuk melakukan pembuktian Bahwa selama ini Tapaspi berbicara dengan Tuhan palsu P.K. kembali meminta Tapaspi untuk memanggil Tuhannya Kali ini bukan hanya Tapaspi yang ingin diuji Tapi juga Tuhan Tapaspi dan Tuhannya diminta menyebut Apa agama lima orang yang dibawa P.K. Dengan penuh percaya diri Tapaspi menyebut agama kelima orang itu Berdasarkan penampilan mereka Dan ternyata tebakan Tapaspi Sealah besar Karena hanya melihat agama dari penampilan saja P.K. telah mengubah penampilan mereka Orang Islam dibuat berpenampilan Kristen Dan jago yang Hindu berpakaian seperti Muslimah Tapaspi terjebak perangkap Dia yang katanya sakti dan dekat dengan Tuhan Ternyata tidak memiliki kemampuan apa-apa P.K. mempermalukan Tapaspi untuk kedua kalinya Apa yang terjadi tetap diberitakan oleh jago Ayahnya Jeprakas sampai datang ke kantor marah-marah P.K. juga dimarahi dan dituding semua tindakannya demi uang Kamu akan masuk neraka Apa kamu tidak takut Tuhan? Ujar Jeprakas P.K. gembira mendengar omelan ayah jago P.K. telah melewatkan hal penting yang tidak dipahami selama ini Yaitu permainan tentang rasa takut Tentang surga dan neraka Untuk menjelaskannya P.K. mengajak ayah jago pergi ke kampus terdekat Kegiatan itu disiarkan secara live di televisi P.K. kemudian mengambil sebuah batu Dan menancapkannya di bawah pohon Lalu batu itu dioleskan daun sirih Dan ditaruh sedikit uang Tidak lama mahasiswa yang datang ke kampus menyembah batu tadi Uang juga disumbangkan oleh para mahasiswa sebagai amal Padahal itu hanya batu biasa Salah sambung bisa dibuat bisnis Yaitu bisnis ketakutan Ucap P.K. Jeprakas tetap saja belum mengerti Dia masih marah karena P.K. dianggap meragukan agama Tapi P.K. dan Jago tetap ingin menyadarkan masyarakat Tentang penipuan berkedok agama Jago mengajak masyarakat untuk aktif membongkar penipuan yang banyak terjadi Masyarakat harus merekamnya dan akan disiarkan di televisi Program itu berjalan sukses Masyarakat sangat antusias Mereka merekam penipuan berkedok agama Di antaranya ada tokoh agama yang mampu memunculkan emas secara gaib Jika kesaktian itu nyata alias bukan trik Mengapa tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di India Seharusnya semua orang miskin bisa dibuat kaya Jika memang emas bisa diciptakan secara gaib Pertanyaan masyarakat tidak bisa dijawab oleh orang yang sok sakti itu Sepertinya apa yang dilakukan P.K. telah membuat masyarakat lebih cerdas Masyarakat tidak lagi mudah percaya dengan orang-orang yang mengaku sakti atau penipu bertopeng agama Keberhasilan menyadarkan masyarakat membuat Jago bahagia P.K. juga mulai melihat Jago dari sisi berbeda P.K. senang menetap mata indah Jago dan wajahnya yang menenangkan kolbu Sepertinya P.K. sudah mulai jatuh cinta dengan penduduk bumi Hatinya terasa berbunga-bunga setiap memandang Jago Nasib berbeda di alami Tapasfi Uang amal dari pengikutnya tidak lagi banyak seperti dulu Barang yang dijual seperti foto Tapasfi, buku, obat, dan lain-lain sudah tidak laku Belum lagi di media sosial, netizen berbicara buruk tentang Tapasfi Semuanya akan berakhir jika tidak segera diatasi Ternyata orientasi utama Tapasfi selama ini murni demi uang Untuk mengembalikan nama baiknya, Tapasfi ingin melakukan pembuktian secara live di televisi Tapasfi menantang P.K. untuk menjawab satu saja pertanyaannya Program itu pasti akan banyak ditonton masyarakat Stasiun televisi tempat Jago bekerja mempersiapkan acara dengan baik Promosi juga dilakukan Bayron yang tinggal di Rajasthan begitu bangga melihat orang yang sempat ditolongnya menjadi terkenal dan masuk TV Di belakang Bayron ada pula warga yang telah mencuri remote P.K. Dia sedang mabuk sehingga bicara jujur Bayron menghajar pencuri tengil itu Banyak informasi penting yang didapatkan Bayron P.K. ditelepon untuk menyampaikan itu Bahwa barangnya yang dicuri telah dijual ke Tapasfi Bayron akan membawa pencuri itu ke Delhi Satu hal lagi yang kini dipahami P.K. bahwa Tapasfi tidak salah sambung ke Tuhan Palsu Tapi Tapasfi sengaja menipu dengan mengaku mendapatkan benda dari Dewa Siwa di Himalaya Penipuan berkedok agama itu akan segera terbongkar sepenuhnya Dan P.K. bisa pulang ke asalnya Sebenarnya P.K. tidak lagi bersemangat meninggalkan bumi Dia sudah mencintai jago yang baik hati Ingin sekali rasanya P.K. mengungkapkan rasa yang selama ini tersembunyi Tapi jago tak kunjung mengerti P.K. sudah mengatakan ingin tetap tinggal di bumi Dia akan mengganti nama dan menikah Jago diberikan banyak kartu nama yang bisa dipilih untuk mengganti nama P.K. Kesempatan itu digunakan P.K. untuk menyelipkan tulisan I love you untuk jago P.K. mulai grogi karena jago akan segera mengetahui perasaannya Tapi jago tidak melanjutkan membaca kartu nama itu Setelah membaca nama Sarvaras, air mata jago berlinak Wajahnya penuh kesedihan P.K. memegang kedua tangan jago Saat itulah P.K. bisa memahami semua isi hati jago Dia juga tahu apa yang telah terjadi pada jago dan Sarvaras P.K. membatalkan niatnya mengungkapkan cinta Besoknya P.K. menjemput kedatangan Bayron di stasiun Baru saja Bayron turun kereta api Ledakan dasyat terjadi Banyak orang meninggal Termasuk Bayron dan pencuri yang dibawa P.K. jadi sangat terpukul Berita di televisi menyebutkan salah satu organisasi teroris bertanggung jawab atas ledakan Organisasi itu mengaku sedang membela Tuhannya P.K. langsung beranjak pergi untuk bertemu Tapaspi di acara televisi Dia tidak peduli meski pencuri yang akan dijadikan saksi sudah meninggal Acara live untuk pembuktian siapa yang benar dan siapa yang menipu dimulai Kesedihan P.K. masih terlihat Dia tampil lebih kalem Sedangkan Tapaspi langsung menyerang sejak awal menyudutkan P.K. Benda yang diklaim pemberian Tuhan juga dibawa oleh Tapaspi Sepertinya Tapaspi sangat siap menghadapi P.K. Semua kesalahan P.K. sudah dikantongi Misalnya selebaran yang dibuat P.K. tentang Tuhan Tapaspi menuding P.K. ingin membuat orang-orang tidak percaya Tuhan P.K. tetap diam meski sudah terpojok Tapaspi kemudian mengeluarkan pertanyaan pemukasnya Jika P.K. selalu mengatakan salah sambung Lalu berapa nomor yang benar? Pertanyaan itu membuat Tapaspi di atas angin P.K. memberikan jawaban yang luar biasa P.K. meyakini ada Tuhan yang menciptakan semua manusia Tapi ada juga Tuhan yang diciptakan oleh orang-orang seperti Tapaspi Kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan yang menciptakan kita Tapi Tuhan yang Anda ciptakan persis seperti Anda Yaitu pembohong, memberi janji palsu, senang dipuji, mengabaikan orang miskin Ucap P.K. serius Tapaspi tidak suka P.K. merendahkan Tuhannya Tapaspi pasti akan melindungi Tuhannya P.K. memotong pembicaraan itu Bagaimana mungkin Tapaspi bisa melindungi Tuhan yang menciptakan alam semesta? Tuhan tidak butuh perlindungan Anda Tuhan bisa melindungi dirinya sendiri Tegas P.K. Jangan sampai alasan melindungi Tuhan justru membunuh ciptaan Tuhan P.K. semakin menyerang Tapaspi Terutama tindakan yang telah menghancurkan hubungan jagu dengan Sarfaras yang beragama Islam Tapaspi telah berbohong kepada orang tua jagu tentang Sarfaras Ramalan Tapaspi yang menyebut Sarfaras pembohong dan pengkhianat hanya karena sentimen Tapaspi terhadap Muslim Tapaspi juga berbohong jika ramalan itu didapatkan dari Tuhan Faktanya, ramalan Tapaspi tentang Sarfaras tidak benar Jagu tidak suka masalah pribadinya dibawa-bawa dalam acara Tapi Tapaspi bersikeras ingin melakukan pembuktian Tapaspi menantang P.K. untuk membuktikan ramalannya tidak benar Jika P.K. tidak bisa membuktikan, itu artinya semua yang dikatakan P.K. adalah fitnah P.K. harus minta maaf menyentuh kaki Tapaspi P.K. tidak takut dengan tantangan pembuktian itu Dia menanyakan bagaimana jika bisa membuktikannya Tapaspi berjanji akan memberikan benda yang diinginkan P.K. Acara pembuktian tentang ramalan Tapaspi berpusat pada jagu Tapaspi sangat percaya diri akan menang Jagu begitu risih masalah pribadinya diumbat Tapi dia tidak bisa menyangkal semua yang dikatakan Tapaspi Karena ramalan Tapaspi tentang Sarfaras yang akan berhianat telah terbukti benar Sarfaras tidak datang ke tempat pernikahan Tapaspi merasa sudah menang P.K. diminta segera berlutut meminta maaf Tapi P.K. mengungkapkan jika Sarfaras tidak pernah menghianati jagu P.K. mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah memegang tangan jagu malam tadi Jagu kemudian diminta menceritakan secara detail kronologis peristiwa Di dalam surat itu tidak ada nama Sarfaras selaku yang menulis surat Orang yang mengantar surat juga anak kecil Menurut P.K. bisa saja surat itu ditulis orang lain untuk wanita lain Karena pada hari itu ada juga pengantin wanita yang sedang menunggu calon suaminya Wanita itu sempat menitip keranjang kucingnya ke jagu Tidak menutup kemungkinan surat itu diberikan kepada orang yang salah Masalahnya jagu hanya membaca surat lalu pergi tanpa menghubungi Sarfaras Jagu mengambil kesimpulan sendiri bahwa Sarfaras telah berhianat Hanya karena pernah mendengar ramalan Tapasvi Jagu, Sarfaras tidak menipumu Lalu bagaimana untuk membuktikan siapa yang benar? Apakah P.K. atau Tapasvi? Atasan jagu, Cherry turun tangan masuk acara Satu-satunya cara pembuktian dengan menanyakan langsung kepada Sarfaras Cherry menelpon nomor HP Sarfaras Sayangnya sudah tidak aktif Jagu jadi gugup Dia juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi Jagu kemudian menghubungi pihak kampus tempat Sarfaras kuliah dulu Tapi diminta mengirim permohonannya secara resmi melalui email Terakhir, Jagu menelpon ke gerutaan Pakistan Karena Sarfaras bekerja di kedutaan Pakistan saat di Belgia Telpon itu diangkat oleh resepsionis kedutaan Jagu menanyakan keberadaan mahasiswa asal lahor bernama Sarfaras Yusuf yang bekerja di sana Resepsionis itu langsung menanyakan apakah yang menelpon adalah Jagu Jagu mengiakan dengan perasaan heran karena namanya diketahui Resepsionis itu tiba-tiba berteriak kegirangan memberitahu semua orang Panggilan itu datang Panggilan dari gadis Delhi itu datang Panggilan dari Jagu datang Ujarnya penuh haru Jagu dan semua orang hanya bisa bengong belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi Ternyata Sarfaras selalu menghubungi kedutaan Pakistan setiap hari Hal yang dia tanyakan hanya satu Apakah ada panggilan dari India atas nama Jagu Sarfaras akan menutup kembali telpon setelah mengetahui Jagu tidak pernah menelpon Tapi besoknya Sarfaras pasti bertanya hal yang sama lagi Jagu shock mendengar fakta itu Tubuhnya serasa lemas Air mata Jagu menetes mengetahui cinta Sarfaras untuknya Panggilan itu kemudian diteruskan ke Sarfaras Suara Sarfaras terdengar lesu tidak bersemangat Resepsionis meminta Sarfaras untuk duduk di kursi karena ada kabar yang menggemparkan Yaitu panggilan dari Delhi Sarfaras sangat bahagia mendengar itu Akhirnya Sarfaras dan Jagu berbicara lagi Jagu hanya bisa menangis terisat Jagu menanyakan apakah Sarfaras datang pada hari itu untuk menikah Ya saya datang Tapi kamu tidak ada Jawab Sarfaras dengan nada sendu Rupanya Sarfaras juga salah paham gara-gara surat yang sama Sarfaras menemukan surat yang dianggap dari Jagu Di dalam surat itu Jagu meminta agar tidak dihubungi lagi Sarfaras berpikir keputusan itu dibuat Jagu karena tekanan dari orang tuanya Tapi entah kenapa saya punya perasaan kalau kamu akan menghubungi saya Ujarnya Itulah alasan Sarfaras selalu menunggu telpon dari Jagu Dan penantian itu tidak sia-sia Keduanya kini bisa menangis bahagia Tapaspi yang justru kelimpungan Dia telah kalah dan benar-benar dipermalukan Ramalan yang katanya bisikan Tuhan ternyata hoax Itu hanya tipu-tipu Tapaspi ingin membawa pergi benda milik Pike Tapi kali ini Ayah Jagu yang menghentikannya Tapaspi yang diagungkan selama ini terbukti seorang penipu berkedok agama Pike menangis dengan semua yang terjadi Akhirnya dia mendapatkan kembali remote kontrolnya Kini Pike harus pulang meninggalkan bumi Oleh-oleh yang dibawa ke planetnya hanya radio, kaset, dan baterai yang sangat banyak Pike beralasan di sana tidak ada baterai Pike sudah merekam berbagai jenis suara di bumi Itu akan menjadi obat ketika Pike merindukan suasana bumi Bus mereka malah pergi sebelum semua tas diturunkan Pike mengejar bus itu Jagu hanya tertawa melihatnya Jagu pun iseng memutar kaset rekaman milik Pike Ternyata isinya hanya suara jagu saja Ketika kaset lain diputar, isinya juga suara jagu Semua kaset hanya tentang jagu Tidak ada sama sekali suara burung atau kebisingan lalu lintas seperti penjelasan Pike Kalimat I love you juga ditemukan di dalam tas Ketika Pike kembali dengan tas yang berisi baterai Jagu kembali menanyakan apa yang telah direkam Pike tetap saja memberikan jawaban bohong Dia tidak mau mengungkapkan cintanya Jagu ingin menangis melihat sahabatnya yang polos itu menyembunyikan cinta Setelah pesawat luar angkasa datang Pike tidak sanggup lagi menyembunyikan kesedihan Dia langsung pergi tanpa menoleh ke belakang lagi Pike ingin menyembunyikan air matanya Sungguh begitu suci cinta yang dimiliki Pike untuk jagu Setelah kepergian Pike, jagu menjalani hidup bersama Sarvaras dan keluarganya Jagu juga menerbitkan sebuah buku tentang Pike Jagu sangat merindukan kehadiran Pike lagi Satu tahun kemudian, Pike datang ke bumi untuk melakukan penelitian lebih dalam Pike tidak sendiri, dia datang dengan banyak orang dari planetnya Salah satunya yang diperankan oleh Ranbir Kapur Tapi film selesai Semoga ada kelanjutannya suatu saat nanti Bye-bye